hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel service elektronik pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci merek SAP super Aqua magic ya dan untuk rusakan untuk pesisisi ini bagian penggiling teman-teman jadi di saat saya coba on ya untuk sebagian penggilingnya dia tidak mau berputar kita coba dulu nah kita putar dan harusnya kita sentuh ataupun dikasih beban pemutang seperti ini teman-teman nah dia baru berputar ya seperti itu Hai nah seperti ini kita coba ke sini nah dia baru berputar jadi kerusakannya hanya seperti ini teman-teman yuk kita simak video kali ini hai 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 nanti akan saya coba mengganti kapasitor dulu sebelum melangkap mengganti badinamo ini ukurannya 11 plus 3 untuk ukuran kapal warna apa yang 10 mikro dan yang 6 mikro ini posisi kita itu tidak tahu untuk kabel yang ukurannya biru atau kuning jadi kalian boleh menggunakan sebuah volmeter agar mengetahui nilai dari kapasitor tersebut kita lihat untuk kabel warna biru ini jika pergerakan dari volmeternya agak lambat dia lebih besar untuk ukuran nilai dari kapasitas mikronya ya teman teman kita coba lihat untuk kabel warna biru nah dia bergerak ya tapi agak sedikit lambat kalau agak sedikit lambat untuk berbalik ke volmeter ke arah baliknya dia tuh otomatis dia mempunyai nilai kapasitor mikronya lebih besar kita coba yang warna kuning sepertinya lebih besar dari kuning ya teman teman lihat dari pergerakan dari volmeternya ya dia lebih besar berarti untuk warna kabel biru ini adalah ukuran 6 mikro ya kita coba lihat dari yang aslinya ini yang aslinya ini juga warna kita coba lepas dulu teman teman kita coba lepas dulu untuk kabel warna kuningnya saya coba kameranya dinaikan ke atas biar kalian tahu nah ini untuk kabel warna merahnya adalah dari posisi ke dinamo penggiling kita coba lepas dulu teman teman oke terus tatunya lagi warna biru ya ini vorne peratue ini nah ini kita lepas kita akan coba cek mengetahui jumlah dari kapasitor untuk bila mempenggilingnya kalian boleh lihat dari pollmeter lihat untuk warna merah dan biru sudah sedikit sekali teman teman pergerakannya sedikit sekali ini bisa jadi adanya kapasitor teman teman kita coba untuk pasang kapasitor ini kalian bebas untuk cara pemasangannya bebas seperti ini teman teman tinggal kita coba ya teman teman ini untuk kabel dari kapasitor yang aslinya kesini apakah dia mau bergerak kita coba lihat dulu kita tarik tripodnya nah kita coba langsung nyala atau tidak saya coba naik ke atas disini nah dia bergerak ya lihat teman teman dia langsung bergerak ya kan nah lihat dia langsung bergerak tanpa 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 disentuh ya ataupun di putar pakai tangan jadi ini kerusakan sangat ringan sekali teman teman hanya sebuah kapasitor saja karena untuk kapasitor dari miliknya syap ini mengalami kekeringan jadi hanya itu saja yang saya kasih tahu cara memperbaiki sebuah mesin cuci merek syap dengan tipe super aqua magic ya oke hanya itu saja teman teman semoga tutur kali ini bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati